Saat pulang ke rumah, Mbak Mas Dia baru mikir si Mbah tadi tuh siapa ya? Aku kok kayak pernah lihat, tapi lupa dimana gitu. Nah malam itu tuh Mbak Mas Dia bener-bener ngabisin waktu berjam-jam. Setelah bersih-bersih, mandi begitu ya, ganti baju. Dia kan siap-siap mau tidur, perut udah kenyang waktu itu. Dia ngabisin waktu kurang lebih 2-3 jam, sampai hampir tengah malam. Mikirin si Mbah tadi tuh siapa? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salah satu cerita kiriman dari kawan subscriber kali ini, dari Mbak Mas Tia, Menjadi cerita ke 334 di Lapak Horror. Ada sebuah pengalaman menarik yang pernah dialami Mbak Mas Tia sewaktu masih remaja. Mungkin usianya sekarang udah sekitar 50 tahunan. Dan kejadian itu terjadi selama bertahun-tahun di masa remajanya Mbak Mas Tia itu. Dan sebelum kita jauh ke dalam cerita seperti biasa, gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan, terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Balik lagi ke ceritanya Mbak Mas Tia. Terima kasih Mbak Mas Tia udah berbagi pengalaman yang sangat menarik ini. Jadi, flashback dulu ya mengenai Mbak Mas Tia atau Mbak Mas gitu aja deh. Mbak Mas itu termasuk orang yang boleh dibilang kayak kurang beruntung dari semenjak dia kecil. Kedua orang tuanya udah nggak ada. Sewaktu Mbak Mas Tia tuh usianya masih sekitar 4 atau 5 tahun, masih kecil banget. Dan waktu itu dirawat sama kakek neneknya. Dan sialnya lagi, sayangnya lagi, bukan sial ya, sayangnya lagi, di usia ke-8 tahun Mbak Mas Tia itu juga harus ditinggal sama kakek dan neneknya. Pertama kakeknya dulu yang meninggal, nggak lama setelah itu baru neneknya. Nah, mulai hari itu Mbak Mas Tia itu bener-bener hidup sebatang karah di usia 8 tahun. Dan sayangnya lagi, beliau itu nggak punya sanak saudara. Nggak ada saudara sama sekali. Dan keluarga besarnya itu udah entah di mana gitu ya. Mbak Mas Tia juga kurang tahu keberadaan mereka itu di mana. Dan nggak ada satupun yang menghubungi. Dan kurang lebih sekitar 1 tahun di awal, sepeninggal kakek neneknya itu, Mbak Mas Tia itu dirawat sama beberapa tetangganya. Dikasih makan, dikasih uang buat jajan juga. Tapi namanya nggak ada pengawasan ekstra gitu ya. Mbak Mas Tia pun akhirnya deket dengan kehidupan jalanan seperti itu. Beliau setiap hari hidupnya di jalan karena nggak tahu mau main sama siapa. Sama teman-teman sebayanya juga ngerasanya Mbak Mas itu kayak dijauhin begitu. Karena kondisinya yang nggak bersih waktu itu. Bajunya juga ya lusuh begitulah. Karena memang semenjak kakek neneknya meninggal itu Mbak Mas Tia itu udah nggak pernah yang namanya beli baju baru itu tuh udah nggak pernah. Cuman sesekali, mungkin setahun sekali gitu ya. Itu suka ada yang ngasih. Itu pun kadang kekecilan, kadang kelonggaran seperti itu. Nggak, ukurannya tuh nggak sesuai. Jadi bener-bener di usia ke-8 tahun ya. Dan seterusnya, Mbak Mas Tia itu hidup sebatang kara, hidup di jalan. Dan akhirnya di sana beliau pun belajar hidup. Belajar dari orang-orang, dari apa yang dia lihat. Dan salah satunya yang waktu itu menurut Mbak Mas itu paling gampang adalah mengutin sampah. Atau menjadi seorang pemulung begitu. Dilihatin orang-orang, wah mereka itu pada ngambilin itu ya. Pada ngambilin botol bekas. Dan yang lain-lain. Mbak Mas pun ikut-ikutan ngambilin botol bekas gitu ya. Dengan modal waring seadanya yang ada di rumah waktu itu. Rumahnya itu kecil. Rumah peninggalan kakek neneknya. Dan disitulah Mbak Mas sendirian ya. Tinggal sendirian di sana setiap hari seperti ibu belajar. Ngelihat ada orang mulung. Dia pun ikut ngambilin barang-barang itu. Benda-benda itu. Yang menurut Mbak Mas itu. Di jaman itu, di waktu itu. Dia itu ibaratnya kayak nemu botol satu aja. Itu udah kayak nemu. Apa ya? Ya kayak nemu emas begitu. Udah seneng banget. Wah ada botol alhamdulillah. Diambil satu-satu dikumpulin. Tapi yang jadi masalah adalah. Ini gimana cara ngebuangnya? Gimana cara ngejualnya? Gimana nih aku bisa dapet uang dari ini? Dia kan waktu itu belum sama sekali gak sempet buat nanya-nanya. Jadi cuman. Belajarnya tuh belajar ngelihat. Gak lewat komunikasi langsung dengan para pelaku itu ya. Cuman ngeliatin. Nah oh iya nanti berarti aku harus ngikutin nih. Kemana sih mereka ngejualin itu semua. Dan akhirnya. Udah diikutin ada salah satu. Ibu-ibu yang waktu itu yang menjadi seorang pemulung juga. Diikutin sama Mbak Mas. Dia tuh waktu itu mengutuskan untuk gak memulung dulu. Dia fokusnya mau. Ah ini ngejualnya dimana sih gitu kan. Diikutin, diikutin, diikutin. Oh ternyata ngejualnya disini. Jadi memang. Ada pemada. Ada penadahnya. Kayak tukang rongsok begitulah. Dan itu nanti dikilokan. Dari sana. Nanti Mbak Mas itu akan dapat duit. Oh pelajaran sangat berharga nih. Seperti ini. Tapi jalannya tuh ternyata gak semulus itu. Mbak Mas. Awalnya kan gak berpikir yang macem-macem. Namanya anak juga masih lugu begitu kan. Nyari. Barang-barang yang bisa dipulung. Seperti itu. Dan sayangnya disana itu banyak. Ada beberapa oknum yang gak suka. Yang merasa tersaingi kalau jalurnya itu diganggu sama Mbak Mas dia. Yang mereka harusnya sehari bisa dapat 10. Kini mereka cuma dapat 7. Begitu kan. Karena sebagian udah diambil sama Mbak Mas. Jadi pernah. Suatu hari. Mbak Mas itu kan biasanya berangkatnya tuh pagi. Jam 6 pagi tuh udah berangkat. Sementara mereka itu mulai memulung di jalur itu. Baru berangkat sekitar jam 7 jam 8. Wah disana. Wah disana mereka itu marah. Gara-gara tau gitu. Oh ternyata ini ada bocah yang pagi-pagi udah jalan gak udah. Akhirnya ditungguin sih Mbak Mas dia itu. Diomel-omelin. Dimarah-marahin gitu. Sambil katanya waktu itu sambil badannya tuh digoncang-goncang. Dan disana Mbak Mas tuh cuma bisa nangis. Ternyata gak semudah itu ya. Ternyata gak semulus itu. Tapi Mbak Mas itu gak mau menyerah. Dia terus. Ah lanjut aja deh. Soalnya yang dia tau cuma ini doang gitu. Ini dan ini gampang. Santai. Gak perlu banyak ngobrol sama orang. Dia kepikiran untuk jadi kayak pembantu di warung seperti itu. Cuman ada sesuatu yang Mbak Mas kurang suka. Yaitu berkomunikasi dengan banyak orang. Ya saat berkomunikasi dengan banyak orang. Mbak Mas itu akan cenderung dibully. Akan cenderung direndahkan. Makanya itu tadi. Pengalaman-pengalaman hidup sebelumnya menjadi satu pelajaran. Lah aku gak mau terlalu deket sama yang namanya orang. Jadi udah aku hidup seperti ini aja sendiri. Aku cukup ketemu sama orang. Saat aku ngejual ini. Saat aku beli makanan. Saat aku ketemu sama tetangga. Udah sebatas itu aja kayak gitu. Akhirnya hari-hari pun dijalani gitu ya. Mbak Mastia yang tadinya ngelihat misal ada sampah banyak banget. Diambil semua kali ini yaitu belajar dari pengalaman pahit kemarin. Sempat diomelin sama orang. Ngambilnya pun jadi disisain gitu. Cuman oh misal ada tiga cuman diambil satu. Nanti dia rela ngambil jalur yang lebih panjang. Atau memang cari tempat-tempat yang enggak atau belum didatangi sama sesama pemulung. Terus kayak gitu setiap hari tuh muter. Berangkat pagi jam 6 pagi. Nanti bisa pulang itu malam jam 6 sore. Setiap hari dilakuin kehidupannya. Itu selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya Mbak Mastia itu di tengah-tengah jalan belajar. Kalau harus jalan begini ya. Nyariin sampah capek juga ya. Dan ternyata ketemu sama salah satu. Seprofesi ya. Sesama pemulung. Waktu itu laki-laki. Usianya mungkin sedikit lebih tua dari Mbak Mas. Namanya Mas Narto. Eh bukan Mas Narto. Mas Harto. Namanya Mas Harto ya. Udah jalan gitu ya. Diajarin. Mas. Maksudnya Mbak Mas ya. Mastia. Kamu kalau jalan-jalan kayak gitu. Muter terus kayak gitu kan kamu capek dan. Pasti dapetnya dikit. Nih aku ikut aku aja gitu. Ikut aku. Kemana kemana Mas. Oh kita kesana gitu. Kita ke tempat. Pembuangan sampah sementara. Ke TPS gitu. Wah disana dibawa kesana. Itu kata Mbak Mastia. Waktu itu. Itu kayak orang yang dibawa. Rekreasi gitu ya. Yang dibawa ke tempat hiburan yang. Wah ini mewah banget gitu. Kata Mbak Mastia. Aku ngelihat disana ada jutaan sampah. Yang bisa aku pulung. Kata Mbak Mastia. Wah terima kasih ya Mas. Mas Narto. Terima kasih Mas Narto. Oh iya sama-sama. Yaudah sana. Ayo kita cari bareng yuk. Nah udah. Akhirnya waktu itu dicari bareng. Disitu bener-bener kayak panen. Wah aku mas. Aku dapet segini ini. Aku dapet banyak. Itu bener-bener. Suatu kebahagiaan buat Mbak Mastia. Dan akhirnya itu dijual. Dari sana. Dari aktivitas seperti itu. Mbak Mastia itu. Mendapat uang lebih. Yang kemudian. Itu terus ditabung. 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 Begitu. Dan mulai hari itu. Akrab juga sama. Nama yang namanya Mas Harto tadi. Atau Harto ya. Waktu itu usianya itu masih-masih kecil lah. Masih-masih sama-sama remaja. Begitu. Dan. Pernah suatu hari. Ada masalah lagi. Mas Harto itu udah gak pernah muncul lagi disana. Ini dimana ya orang ya. Mbak Mastia mulai nyariin gitu. Sehari dua hari. Kok anak ini gak muncul. Kemana dia gitu. Biasanya aku nyariin. Sampah sama dia. Tapi kok. Ini udah dua hari. Tiga hari. Empat hari. Bahkan sampai dua minggu. Mas Harto itu udah gak pernah muncul. Kemana dia gitu. Itu terus bertanya-tanya. Seperti itu. Sempat ada ketakutan juga. Apakah dia pindah. Tempat. Pindah kota. Kenapa dia gak bilang-bilang. Waktu itu. Tapi yaudah. Udahlah hidup harus berjalan gitu kan. Mbak Mas terus. Melakukan aktivitas itu. Sampai akhirnya. Ada sesuatu yang gak menyenangkan juga. Dimana. Uang yang pernah dia tabung. Selama bertahun-tahun. Dari aktivitas memulung sampah itu. Hilang. Dia pulang ke rumah. Mau naruh uangnya. Uang tabungannya. Dan ternyata. Kondisi rumahnya itu udah kebuka. Ya. Uangnya itu udah hilang. Hilang sama sekali. Gak ada sisa. Wah disana Mbak Mastia nangis sejadi-jadinya gitu ya. Ini uang tabunganku kok. Ada sih yang tega-tega ngambil uangku gitu. Udah dia tuh nangis sendirian disana. Sampai seharian besoknya tuh. Dia udah mulai males kerja gitu ya. Udah ngedrop banget gitu ya. Tabungannya yang. Ya mungkin untuk. Mbak Mastia. Itu termasuk banyak banget gitu. Gak usah disebutin nominalnya. Sebenarnya disebutin dan. Kalau dari gue sendiri. Mendapat pribadi gue sendiri. Itu udah banyak banget gitu. Dan itu hilang begitu aja. Mbak Mastia makin ngedrop makin ngedrop. Dan. Dia bingung ya. Dia. Setelah mengalami beberapa hari fase seperti itu. Bahkan gak makan. Cuman minum aja. Mau keluar rumah itu rasanya. Rasanya males katanya. Dia pun. Mulai. Apa ya. Bangkit lagi. Ah aku gak boleh nih berlarut-larut begini. Aku harus. Terus kerja. Aku harus cari uang. Aku harus menyambung hidup katanya. Pikirnya waktu itu. Sementara waktu itu. Usianya udah belasan tahun ya. Udah menginjak usia remaja. Seperti itu. Udah aku mau ini. Mau jalan. Dan dia pun jalan gitu. Jalan pun. Dia kayak orang bingung. Rasanya gatel banget. Aku pengen ngambil sampah nih. Di tong sampah ini. Tapi gak. Ini mungkin jatahnya orang lain. Aku biar nanti lari ke TPS aja. Dia pun lari ke TPS sana. Dan disana dia juga bengong. Lagi-lagi inget. Yang namanya Mas Hari itu. Ini anak kemana ya. Aku gak dateng lagi. Seperti itu. Dia bingung. Dan mulai hari itu. Bener-bener kayak Mbak Mas dia tuh udah mulai gak efektif. Kerjanya tuh udah. Mulai gak bener. Ngambil. Apa mulungnya itu mulai. Males-malesan. Akhirnya uang yang didapat pun sedikit. Dan waktu itu. Sialnya lagi. Mbak Mas dia itu jatuh sakit. Boro-boro buat berobat gitu ya. Uangnya udah habis semuanya. Uang hasil memulung yang. Beberapa hari kemarin mulai dijalani lagi. Dipake buat makan sehari-hari. Dia bingung. Dia. Cuman diem. Apa namanya. Diem di TPS itu ya. Sakitnya tuh pas di TPS. Bener-bener kayak. Sakit mendadak kok. Tiba-tiba aku pusing. Tiba-tiba aku lemes begini ya. Perut mual. Seperti itu. Ya. Dia gak bisa kemana-mana. Dia hanya duduk disitu. Bahkan sampai malam hari. Sampai sekitar jam 8 malam. Sampai bapak-bapak yang disana. Penjaga TPS itu bilang. Loh. Dek. Kok belum pulang jam segini. Biasanya kan udah pulang. Iya pak. Badanku lagi gak enak pak. Numpang istirahat dulu sebentar ya pak. Oh iya silahkan. Silahkan. Tapi hati-hati disini ya. Gitu kan. Disini kan ya tempat kayak gini gak aman gitu. Kamu kalau mau pulang. Sini saya antar. Katanya. Oh udah pak. Gak usah pak. Makasih pak. Terima kasih banyak. Ya udah. Saya pulang dulu ya. Kata si bapak penjaga tadi. Oh iya. Nanti disitu ada kok. Mas ini. Dia yang nanti akan jaga malam disitu. Oh iya iya pak. Terima kasih. Mas dia duduk disana sendirian gitu ya. Sambil ngeliatin gunungan sampah yang ada disitu. Tiba-tiba di kejauhan. Sebelumnya itu mbak masnya tuh ngerasa lapar banget. Aku lapar banget. Perut mual dari tadi. Sempet muntah dua kali. Dan kali ini tuh dia ngerasa lapar banget. Tiba-tiba lagi duduk. Lagi melamun gitu. Dari kejauhan mbak masnya itu ngeliat. Ada satu sosok. Yang bentuknya tuh mirip kayak seorang nenek. Lagi jalan. Nenek pake baju kebaya begitu. Kebaya yang. Yang lumayan lusuh gitu ya. Terus pake. Bawahnya tuh pake kain jarik. Dia jalan gitu. Terlihat kayak. Sambil bawa sesuatu. Bawa plastik resek di tangan kanannya. Di bawah makin deket makin deket. Itu kan karena cahayanya itu sumber cahaya dari depan sana. Jadi yang dilihat mbak masnya itu kayak semacam siluet doang. Ini kayak nenek-nenek ya. Oh dia kesini makin kesini nih nyariin siapa ya gitu. Dan akhirnya makin deket makin deket makin deket. Si nenek tadi tuh berhenti. Di jarak yang masih agak jauh waktu itu. Mungkin sekitar 5-6 meter di depan mbak Mastia. Nenek itu berhenti mbak Mastia kan bengong gitu. Ini nenek mau kemana gitu kan. Dan si nenek tadi tuh senyum. Senyumnya ramah banget. Adem banget. Mbak Mastia kan nengok kanan kiri. Ini senyum ke siapa? Aku gak pernah ketemu sama orang itu. Aku gak pernah kenal sama orang itu. Senyumin akhirnya karena nengok kanan kiri gak ada siapa-siapa. Mbak Mastia pun ngebales senyumnya. Disenyumin lagi gitu. Baru si nenek itu ngedeket. Makin deket makin deket makin deket. Makin deket. Akhirnya apa? Dok kamu belum makan kan? Belum nek gitu. Ini nenek ini simbah bawain ini. Bawain makanan buat kamu. Silahkan dimakan nanti perut kamu tambah sakit. Nanti kamu gak sembuh-sembuh gitu. Wah mbak. Mbak Niko Sinten. Mbak itu siapa gitu. Oh nama ku tuh Mbak Marwah. Katanya kayak gitu. Iya Mbak Marwah. Mbak Marwah. Sorry. Iya bener Mbak Marwah. Oh Mbak Marwah. Sini-sini Mbak duduk dulu Mbak nemenin aku. Katanya. Oh iya si mbak juga mau nemenin kamu. Tapi si mbak gak bisa lama-lama. Malam ini nanti ada yang nungguin di rumah sana. Oh iya. Nanya-nanya si mbak itu tinggal dimana Mbak. Oh si mbak itu disana. Cuma nunjuk satu arah gitu ya. Si mbak tinggal disana gak jauh kok dari sini. Yaudah dimakan dulu nasinya. Ini udah ada airnya juga. Kamu belum makan. Soalnya dari tadi si mbak liatin dari kejauhan. Ya kasian ngeliatin kamu kayak gini gitu. Yaudah Mbak terima kasih Mbak. Yaudah kamu makan ya. Si mbak pulang dulu. Onjeh maturnoan. Gimana maturnoan. Terima kasih Mbak. Akhirnya apa? Nasi tadi dimakan. Si mbaknya pun pulang. Baru begini. Satu plok begitu ya. Tem. Mau ngeliat lagi kesini. Ternyata si mbaknya itu udah gak ada. Lah si mbak cepet banget jalannya gitu. Kok udah hilang aja. Tapi waktu itu bener-bener yang namanya Mbak Mastia itu gak. Apa ya. Dia gak keganggu gitu ya. Gak mikir yang aneh-aneh gitu. Cukup makan karena lapar. Udah makan itunya habisin. Minum dan. Anehnya. Semenjak Mbak Mastia makan makanan itu. Minum air itu. Tiba-tiba badannya itu jadi enak lagi. Jadi bugar lagi. Bener-bener udah gak ngerasain sakit sama sekali. Akhirnya disitu. Ah. Aku alhamdulillah kok udah baikan ya. Kok tiba-tiba sakitku sembuh gitu. Yang tadinya mau jalan males. Ini kun jadi malah sangat bersemangat gitu. Ah udah pulang ah pulang. Akhirnya apa pulang lah Mbak Mastia. Jalan pulang. Pamitan sama si bapak yang nunggu di pojokan sana. Penunggu TPS. Pak pulang dulu katanya. Oh enjay silahkan. Katanya hati-hati Mbak Mastia pun pulang ke rumah. Saat pulang ke rumah Mbak Mastia baru mikir si mbah tadi itu siapa ya. Aku kok kayak pernah lihat tapi lupa dimana gitu. Nah malam itu tuh Mbak Mastia bener-bener ngabisin waktu berjam-jam. Setelah bersih-bersih mandi begitu ya. Ganti baju. Dia kan siap-siap mau tidur. Perut udah kenyang waktu itu. Dia ngabisin waktu kurang lebih 2-3 jam. Sampai hampir tengah malam. Mikirin si mbah tadi itu siapa gitu. Kayak pernah lihat tapi otaknya tuh gak nyampe gitu. Tinggal sedikit lagi gitu. Oh ketemu nih orangnya ini. Tapi siapa gitu. Terus dipikirin terus dipikirin. Sampai akhirnya Mbak Mastia itu ketiduran. Tidur udah sampai paginya normal lagi. Jalan lagi. Seperti biasa. Semangat yang tadinya sempat hilang. Kini mulai muncul lagi. Selama beberapa hari itu dijalanin. Sampai akhirnya kurang lebih sekitar 2 minggu. Ketemu sama si mbah tadi lagi. Waktu itu lagi-lagi Mbak Mastia itu kemaleman. Ah udah malam. Santai dulu ah disini gitu. Pulangnya nanti udah agak gelapan dikit waktu itu. Dan disana Mbak Mastia itu ketemu. Didatengin sama si mbah tadi. Lagi duduk di pojokan situ di TPS. Biasa lagi merenung. Tiba-tiba si mbahnya dateng kesana. Loh ini si mbahnya datengnya. Udah aku tunggu-tunggu gitu kan. Udah seneng banget waktu itu. Dateng. Dok. Wismangan dulu katanya. Dereng mbah katanya. Udah makan belum. Belum mbah gitu. Ini si mbah bawain makan. Dimakan ya. Aduh mbah gak usah mbah. Ini aku alhamdulillah aku udah ada uang sekarang mbah. Dan aku udah sehat. Mbah gak usah repot-repot. Kata mbah Mastia. Eh gak apa-apa katanya. Dimakan aja gitu. Ini mbah malah seneng loh. Bisa ngasih kamu. Bisa nemenin kamu disini. Dimakan ya. Tapi mbah gak bisa lama-lama. Mbah mau pulang dulu. Oh je mbah maturnuh pun. Mbah maturnuh pun gitu. Nanti kapan-kapan gantian ya mbah ya. Nanti aku yang beliin si mbah makanan. Iya gampang itu kata si mbah. Yaudah mbah pulang dulu ya. Cuman sebentar doang. Lagi-lagi. Baru begini. Masukin makanan ke mulut. Begitu ngeliat kesana lagi. Lah si mbahnya kok gak ada lagi gitu. Aku tuh lupa ya. Harusnya dari tadi tuh dilihatin dulu. Jangan langsung diplok. Ini makanan gitu. Dilihatin. Ah udahlah gak apa-apa deh gitu. Mikirnya ah udah terima kasih. Yang penting si mbahnya baik. Ada orang yang mau ngajak aku ngomong. Ada sesuatu yang bisa. Ngasih aku kenyamanan katanya. Bener-bener waktu itu berubah. Yang namanya semangat hidup itu udah bener-bener muncul. Karena ya semenjak kehadiran si mbah tadi. Si mbah adalah satu-satunya sosok. Yang sangat menghormatin. Yang sangat ngelihat. Mbak Mastiyah itu sebagai orang. Setelah Mas Harto itu ya. Setelah Mas Har. Ya si mbah tadi. Makanya itu kayak secara tidak langsung. Itu ngebangkitin semangatnya Mbak Mastiyah lagi. Udah dari situ. Mulai ngejalanin hidup dengan penuh semangat. Dan tiba-tiba. Suatu hari. Lagi mungutin sampah di TPS itu. Waktu itu hari udah sore. Mungkin sekitar jam 4 sore. Udah mulai adem gitu ya. Tiba-tiba ada yang manggil. Mas Mastiyah gitu. Uwaz nengok. Wah Mas Har. Mas Har sini Mas Har. Kamu kemana aja Mas. Udah lama gak ketemu. Iya aku kemarin sakit katanya. Oh kamu sakit. Kamu gak bilang sih. Kamu tinggalnya dimana sebenarnya. Wah aku tinggalnya lumayan jauh dari sini. Yaudah kapan-kapan aku main kesana ya. Janganlah aku malu tempat tinggalku kayak gitu. Dari situ Mas Har itu berusaha mengalihkan pembicaraan intinya ya. Mulai ngobrol hal-hal yang lain. Tapi intinya cerita. Kalau dirinya itu kemarin sakit. Yaudah. Mbak Mastiyah pun menerima itu. Mbak Mastiyah itu udah seneng. Yang penting nih orang ini udah datang lagi. Ini salah satu sahabatnya ya. Jadi Mbak Mastiyah tuh sekarang udah punya dua orang sahabat. Yang satu Mas Har itu. Yang keduanya itu Mbak Mbah Marwah gitu. Dan hari-harinya tuh. Hari-harinya tuh makin ya makin nambah bersemangat intinya seperti itu. Waktu pun terus berjalan. Hari-hari mulai hari itu dilalui Mbak Mastiyah bareng sama Mas Har. Mas Har pun akhirnya eh Mbak Mastiyah pun akhirnya suatu hari tanya. Mas kamu itu sebenarnya sakit apa sih kemarin? Kok lama banget gak pernah kelihatan? Iya aku gak tau. Aku tiba-tiba ngedrop sakit demam begitu ya. Dan badanku tuh gak bisa digerakin. Wah separah itu ya. Iya separah itu. Tapi gak tau tiba-tiba ada seorang nenek yang ngedatangin aku katanya. Wah seorang nenek? Neneknya kayak gimana? Bentuknya kayak gimana? Disebutkan ciri-cirinya sama Mas Har. Dan ternyata yang disebutkan itu adalah ciri-ciri yang hampir sama dengan sosok yang dikenal sama Mbak Mastiyah. Yaitu Mbak Marwah gitu. Wah tapi Mbak Mastiyah disitu terus nahan. Jangan cerita dulu, jangan cerita dulu. Aku mau ngedengar ceritanya Mas Har lebih banyak. Terus gimana Mas? Ceritanya detailnya gimana Mas? Iya waktu itu aku sakit kurang lebih sekitar seminggu. Bener-bener badan itu gak bisa digerakin. Sampai makan pun aku minta sama beberapa temanku disana. Temanku buat beliin makanan. Sampai apa? Sampai aku minta disuapin. Wah segitu parahnya Mas. Iya. Sampai bener-bener tangan mau ngambil makanan aja aku gak bisa. Bener-bener cuma terbaring gitu aja ya. Waduh itu teman-temanku juga udah mulai beberapa udah mulai panik. Jangan-jangan aku kenapa-napa gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba aku kedatangan seorang tamu yang temanku juga gak tau. Tau-tau pas aku melek disana si mbah tadi itu datang ke situ. Terus langsung duduk disamping aku makan ya makan ya katanya. Makan ya nak aku ya cuman gak tau bingung awalnya tapi aku iain aja. Akhirnya apa? Aku disuapin sama si mbah tadi. Dikasih minum bener-bener sosok yang lemah lembut banget katanya. Dan semenjak dikasih makan dikasih minum udah selesai si mbah pamitan. Bener-bener gak lama setelah itu deh. Mungkin sekitar 10-15 menit. Aku tuh mulai bisa ngerakin badan. Aku mulai bisa bangun. Tapi waktu itu memang kondisiku masih lemes. Jadi belum sepenuhnya fit. Sampai akhirnya kurang lebih seminggu kemudian. Aku baru fit gitu ya. Dan ya coba memulai aktivitas ini. Sampai ya akhirnya aku ketemu sama kamu itu. Nah mas si mbahnya namanya siapa mas? Itu dia. Aku gak nanyain si mbahnya namanya siapa. Soalnya aku antara bingung gitu ya. Terus aku lapar juga dan aku fokus ke gak bisa ngapa-ngapainnya. Begitu akhirnya aku gak sempat nanyain si mbahnya siapa. Lupa dan si mbahnya udah pergi. Nah semenjak itu si mbah pernah datang kesitu lagi gak? Gak pernah lagi. Itu adalah satu-satunya pertemuan antara aku dan si mbah tadi. Oh jadi mbah marwah gak pernah kesitu lagi ya gitu. Loh mbah marwah siapa? Eh maaf mas aku keceplosan waktu itu kata mbah mas dia. Ayo kamu siapa nih? Kamu jangan-jangan kenal nih sama si mbah tadi. Jangan-jangan si mbah itu ini ya kamu yang nyuruh ya katanya. Mas buru-buru aku kan gak tau tempat tinggal kamu dimana. Oh iya bener juga ya. Terus mbah marwah si itu siapa? Dijelasin lah akhirnya diceritain sama mbah mas dia. Kejadiannya tuh mirip mas. Jadi kemarin-kemarin aku itu sakit ngedrop. Aku lagi duduk disini udah capek banget udah lemes banget gak bisa pulang ke rumah. Tiba-tiba ada si mbah tadi namanya mbah marwah. Ngasih makanan sama minuman dan ya setelah aku makan itu alhamdulillah mas. Aku tuh sembuh. Aku bisa pulang dan gak tau kenapa semenjak hari itu tuh semangat. Hidupku mulai muncul lagi gitu. Wah siapa ya mbah mbah marwah itu ya. Dan akhirnya apa? Semenjak mbah Mastiah ketemu lagi sama mas Har. Menjalani hari-harinya berdua sebagai seorang sebagai dua orang pemulung begitu ya. Yang namanya mbah marwah itu udah gak pernah keliatan lagi. Gak tau kemana ditungguin dicariin katanya rumahnya di sebelah sana. Mereka pun coba ayo sambil jalan-jalan yuk cariin coba siapa tau ketemu di jalan gitu sama mbah marwah. Dilakuin selama beberapa hari tapi hasilnya tetap ninggil. Mbah marwah itu udah gak pernah keliatan lagi. Dan seiring berjalannya waktu yang namanya anak muda begitu ya setiap hari berbarengan begitu. Nyari sampahnya mulungnya berbarengan gitu. Mereka tuh baru pisah saat mau pulang aja. Ya hari-haripun dilalui akhirnya timbul atau tumbuh yang namanya perasaan. Mbak Mastia sama Mas Har itu sama-sama suka ternyata gitu. Sama-sama sering ngasih perhatian waktu itu. Cuman zaman segitu belum ada yang namanya nembak-nembakan gitu. Enggak ya tapi yang jelas Mbak Mastia ngerasa nyaman. Mas Har juga yang Mbak Mastia yakinin waktu itu nyaman banget gitu. Berada di deket Mbak Mastia itu yaudah akhirnya mereka berdua itu kayak lebih mirip kayak orang yang lagi pacaran gitu ya. Dunia milik mereka berdua meskipun mereka hidup dikelilingi sama gunungan sampah. Tapi ya itu adalah tempat terindah mereka dimana mereka bisa bersama-sama disitu. Bisa nyari nafkah bareng-bareng kayak gitu ya. Sampai akhirnya mereka pun memutusan untuk ayo kita nabung yuk katanya. Mas Harnya yang ngajak seperti itu. Mas kita nabung yuk. Ayo mas gitu. Iya kita nabung terus nanti aku sih pengen ngajakin kamu nikah katanya. Wah yang bener mas. Iya aku mau ngajakin kamu nikah. Wah Mbak Mastia disitu seneng banget dong. Seneng banget mereka mau diajak sama seseorang yang disayangi gitu ya. Seseorang yang dicintai untuk menikah itu seneng banget. Udah akhirnya mulai hari itu mereka pun menabung. Dan lagi malam-malam mereka itu lagi ngobrol-ngobrol. Pulang malam waktu itu kurang lebih sekitar jam 8 malam mereka masih disana lagi ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba dari kejauhan ada satu sosok yang Mbak Mastia sama Mas Har itu kenal. Datang kesini datang kesitu mereka berdua saling nengok ke depan-depan gitu ya. Mbak Marwah katanya. Iya Mbak Marwah gitu Mbak 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 Mastia eh Mbak Mastia langsung bangun langsung lari gitu menuju Mbak Marwah. Langsung dipeluk Mbak 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 kemana aja Mbak kemana aja kok gak pernah kelihatan. Aku kangen aku kangen sama si Mbak. Itu Mas Har juga nyariin gitu. Nah si Mbaknya cuma senyum aja yaudah kita duduk disana yuk. Akhirnya si Mbaknya duduk disana lagi-lagi kali ini Mbak Marwah itu ngebawa dua bungkusan. Ini kalian berdua pasti belum makan kan. Belum Mbak gitu ini si Mbak bawain makan. Ya si Mbak kayak gitu terus kok ngerepotin ya kami jadi gak enak Mbak kalau kayak gini terus. Akhirnya udah gak apa-apa dimakan aja tapi lagi-lagi si Mbak gak bisa nemenin lama-lama disini si Mbak masih ada urusan gitu. Dan bener-bener gak ada lima menit Mbak Marwah pun pamitan lagi. Mbak besok kesini lagi ya katanya. Iya besok kesitu lagi. Akhirnya si Mbak Marwah pulang. Keesokan harinya ditungguin Mbak Marwah Mbak Marwah itu gak muncul lagi. Sampai akhirnya Mbak Mastiyah sama Mas Har itu memutuskan untuk menikah. Dan sebelum kita menuju kesana sebenarnya ada cerita yang beredar. Yang sempat didengar sama Mbak Mastiyah sama Mas Har juga. Banyak orang yang menganggap mereka ini yang bikin hidup mereka itu lebih berat tuh seperti itu. Banyak yang menganggap kalau Mbak Mastiyah itu adalah orang gila. Gila kenapa? Karena sering terlihat ngomong sendiri. Gak ada orang yang diajak ngobrol. Tapi seolah-olah itu ada gitu. Sama yang terakhir, kejadian terakhir yang Mbak Mastiyah itu meluk seseorang. Meluk Mbak Marwah itu kan dilihat sama penjaga TPS. Karena teriak-teriak gitu kan Mbak Marwah, Mbak Marwah. Nah disitu ya yang penunggu TPS itu makin yakin. Kalau Mbak Mastiyah itu gila gitu. Karena yang dipeluk itu gak ada, gak ada siapa-siapa. Bahkan nganggapnya Mas Har juga. Mas Har juga kan responnya sama kegirangan kayak gitu. Wah ini mereka beneran udah mateng nih katanya seperti itu. Dan itu beredar luas. Dan bikin mereka itu bener-bener kayak lebih dijauhi lagi sama orang-orang di sekitarnya. Sampai akhirnya mereka mau menikah pun. Menikah dengan sangat sederhana. Yang penting ada penghulu, yang penting terdaftar gitu. Yang penting akad nikahnya udah itu doang. Gak ada acara pesta-pestaan. Ngadain itu udah apa namanya. Acara nikahannya akan Mbak Mastiyah juga pake wali hakim ya. Pake wali hakim seperti itu. Acaranya selesai. Sampai Mas Har itu rencananya mau ngadain selamatan. Selamatan di tempat tinggalnya Mas Har sana. Yang ternyata itu adalah gubuk. Yang ditinggali sama beberapa temannya juga. Sesama pemulung. Sesama orang-orang yang sebatangkara juga. Sama yang satunya di Mbak Mastiyah. Sama tetangga-tetangganya gitu ya. Jadi ngundang sekitar 15-20 orang. Tapi yang datang selamatan itu cuma 3 orang. Itu kayak semacam satu kesedihan tersendiri. Buat Mbak Mastiyah ya. Ini kenapa orang-orang gak mau pada datang ya. Padahal ini udah dibikinin semuanya udah banyak seperti ini. Tapi sayang gak apa-apa deh aku anter-anterin kata Mas Har. Akhirnya apa? Acara selamatannya selesai. Pak Ustadznya datang yang mimpin. Pak Ustadznya dikasih. Pak Ustadz ini dibawa 2 aja katanya. Akhirnya dibawa 2 begitu. Orang-orang yang disanapun dikasih 2-2. Nah sisa-sisanya itu dibagi-bagiin ke orang-orang yang tadi diundang tapi gak datang. Nah disana kata Mas Har mereka nerimanya juga agak ogah-ogahan gitu ya. Mungkin pikiran mereka ini mungkin ya yang ada di pikiran Mas Har. Ya mungkin mereka nganggap kita itu orang gak waras. Takut masakannya gak higienis. Takut masakannya gak bersih. Apalagi kita hidupnya di dunia persampahan, di dunia pemulung seperti ini gitu. Itu mungkin pandangan mereka ya kata Mas Har ke Mbak Masti ya waktu itu. Tapi udah hal itu gak dianggap pusing. Yang penting kita udah menikah, kita udah selamatan, kita udah minta doa restu. Semuanya udah berjalan. Ya yang terpenting sekarang adalah gimana cara kita hidup ke depannya. Nah hal yang menarik sewaktu akad nikah berlangsung. Akad nikah itu berlangsungnya di KUA sana. Mbak Masti ya sama Mas Har lagi akad nikah. Yang datang itu wali hakim sama ada satu sosok yang sangat dikenal. Itu adalah Mbak Marwah. Tapi waktu itu karena udah muncul satu apa ya. Satu kecurigaan gitu ya. Kalau orang lain itu gak bisa ngeliat Mbak Marwah tadi. Akhirnya ngeliat Mbak Marwah datang kesana. Mbak Mas Dia itu cuman senyum gitu. Maturnuhun Mbak. Cuman kayak gitu doang. Mas Har juga. Gih maturnuhun gih Mbak. Cuman gitu doang. Tapi reaksinya itu gak berlebihan ya. Jadi gak mengundang perhatian orang juga. Dan mulai hari itu yang namanya Mbak Marwah itu udah bener-bener gak keliatan lagi. Sampai akhirnya Mbak Mas Dia itu hamil. Dan kemudian ya sembilan bulan kemudian Mbak Mas Dia itu mau melahirkan. Waktu itu melahirkannya di bidan. Dan disana lagi susah-susahnya ngeden begitu ya. Lagi berjuang melahirkan seorang anak. Tiba-tiba disampingnya itu udah berdiri yang namanya Mbak Marwah itu. Sing kuat Yondo. Sing kuat Yondo. Sing sabar. Sing kuat. Di telateni gitu. Yang kuat ya nak. Yang sabar gitu. Di telateni itu apa ya. Ya udah diusahakan pelan-pelan intinya seperti itu. Yang sabar gitu. Dan begitu ngeliat ada Mbak Marwah disana. Ada Mas Har juga disitu nemenin. Itu kayak semangatnya. Semangatnya Mbak Mas Dia itu benar-benar keboosting gitu ya. Semangatnya benar-benar tumbuh. Jih Mbak Hancur. Dan akhirnya. Cuman hitungan beberapa menit bayinya keluar. Dan Alhamdulillah bayinya itu sehat. Mbak Mas Dia juga sehat. Dan setelah bayinya lahir. Mbak Mas Dia itu nengok gitu ya. Ngeliat Mbak Marwah. Mbak Marwah itu senyum. Selamat Yondo gitu. Terus apa? Mbak Marwah itu kali ini pergerakannya itu agak aneh. Beliau itu jalannya mundur ke sana. Dan hilang menembus tembok. Di situ Mbak Mas Dia baru nyadar. Baru tahu. Baru yakin kalau Mbak Marwah itu bukan manusia. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Yang jelas Mbak Mas Dia sekarang udah bahagia dengan keluarganya dengan Mas Har itu tadi. Anaknya sekarang udah tiga udah besar-besar semua udah sehat-sehat semua. Dan anaknya kata Mbak Mas Dia udah mendapatkan kehidupan yang jauh lebih layak dari yang pernah dialami sama Mbak Mas Dia sebelumnya. Seperti itu dan ya Alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Dan pertemuan dengan Mbak Marwah itu terakhir kalinya adalah di rumah sakit. Sewaktu melahirkan anaknya Mbak Mas Dia yang ketiga. Jadi Mbak Marwah itu datang cuma sewaktu Mbak Mas Dia itu ngelahirin. Cuma nemenin doang. Udah itu aja setelah itu dianya akan pergi hilang seperti itu. Nah kurang lebih seperti itu ceritanya. Terima kasih Mbak Mas Dia udah berbagi cerita yang menurut gue pribadi ini sangat apik, sangat manis gitu ya. Dan ya semoga ada sesuatu yang bisa kita ambil. Ada pelajaran positif yang kita bisa ambil. Segala sesuatu yang negatif ya kita buang jauh-jauh begitu ya. Terima kasih sekali lagi mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan. Semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun termasuk kemudahan dalam hal riski. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!